di kesempatan ini saya mau jelasin satu persatu nanti saya bikinin videonya berserta contoh medianya insya Allah nanti kita bahas satu persatu sampai selesai selanjutnya media tanam yang baik itu apa sebenarnya media tanam yang baik ya yang sesuai dengan karakter kita selain juga sesuai dengan karakter anggreknya harus juga disesuai dengan karakter kita gini kita bikin apa ya kita logisnya gini lah anggrek itu kan hobi kita tanaman hias yang jadi hobi kita ya sebisa mungkin si hobi yang ngikutin kita yang nurutin kita jangan kita yang nurutin hobi jadi gak nyiksa masa hobi nyiksa sih kan jadi gak seru kan seperti saya anggrek itu dulu saya hobi hobi koleksi anggrek cuman koleksi saya membabit buta saya tinggal di Wonosobo Jawa Tengah dengan ketinggian ketinggian tempatnya 700 sekian meter di atas permukaan laut tapi saya saat itu sukanya dendro sepatu latak riting bahwa saya dengan media yang aneh-aneh dengan perlakuan yang seperti apapun itu kalau lihat punya teman-teman yang di daerah panas di daerah malang daerah Sidoarjo Jawa Timur di Jogja semarang dendro mereka cuman ditaruh pot tanah ditaruh di halaman rumah bagus-bagus kenapa memang sumber daya alamnya memenuhi syarat kan itu utamanya nah gitu terus ya pernah jalan-jalan lihat anggrek bulan cuman medianya udah gak ada cuman akar nempel di pot gerabah itu bukan juga biasa aja gak ada yang istimewa kok punya ibu-ibu saat itu ketika saya tanya enggak mas cuma siram-siram aja ada kok yang mati ada gak semua hidup dari situ saya simpulkan kalau anggrek kita punya 10 mati 1 itu wajar kita masih ada toleransi kewajaran jangan terus kita pelihara 10 1 mati kita bongkar yang 9 kan gitu gak bagus kan nanti terus anggrek itu susahnya kapan susahnya ketika kita beli terus kita bawa ke rumah kita tanam dia perlu adaptasi susahnya di situ tapi kalau di rumah dia udah dipindah pot akar udah kemana-mana dia udah ngelewatin fase berbunga terus bunganya hilang terus berbunga lagi saya rasa tanpa dibubuk apapun itu juga baik kondisinya bagus aja pemubukan di perkebunan itu kan untuk mendongkrak ya supaya keseragamannya bagus tanamannya sehat kematiannya rendah seperti halnya ginilah analoginya kalau teman-teman semua ada yang pelihara tomat atau cabai dalam satu dua polybag di depan rumah itu hampir 90% itu gak ada yang istilah kena patek kena hama apalah kan gitu tetap bagus tetap berbuah lifetime-nya juga panjang tapi kenapa ketika kita tanam di lahan yang luas masalahnya banyak yang muncul sama anggrek juga kayak gitu jadi kadang jangan komparasikan standar perkebunan besar sama kita di rumah capek soal media lagi-lagi media itu misalnya kita hobinya nyiram yaudah kita kasih media yang poros air nanti saya bikinkan videonya mana media yang cocok buat yang hobi nyiram mana yang nyiramnya Senin Kemis mana yang nyiramnya 40 hari sekali nah itu nanti ada disitu jadi kita sesuaikan saja memang proses awalnya ini kadang yang susah intinya anggrek ini kita yang bahas anggrek umum ya umum itu anggrek bulan anggrek dendrobium itu aja sampai ke situ dulu soalnya kalau kita ngomongin anggrek katlea lah itu masih masuk kategori umum kalau kayak Vanda itu kan biasanya berut jadi tanpa media itu kita ngomongin yang anggrek-anggrek standar saja untuk media itu juga sama-sama aja kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita dengan kebiasaan kita jadi gak terlalu memforsir kita untuk bingung kita anggrek diapain anggrek harusnya media apa gak 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 seribet itu kalau kita pelihara untuk makanya kalau media intinya kondisi di lingkungan sekitar dicocokin sama kondisi kebiasaan kita aplikasikan ke media itu kurang lebihnya kalau media menurut saya ini menurut saya loh ya menurut saya menurut pengalaman saya saya menempatkan diri disini sebagai hobi sebagai pecinta anggrek bukan sebagai pekebun atau apa kebiasaan 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 selamat menikmati oke yang pertama ada sphagnum moss atau moss putih biasa teman-teman sebut ini media tanam yang paling mahal tapi tetap dipakai ini ternyata karena memang kualitasnya sudah teruji selain karena dia netral sebagai media jadi mudah mengontrol di kondisi tertentu tapi kalau untuk perumahan saya bilang kurang cocok karena dia terlalu banyak menyimpan air jadi nanti teman-teman susah untuk mengontrol tingkat kelembaban media teman-teman di rumah yang kedua ada akar kadaka ini sering disebut moss hitam yang tadi moss putih ini moss hitam betul ini jauh banget dari moss ini ini adalah akar dari tumbuhan paku pakuan kadaka ini bagus ini sepertinya buat media kelemahannya terlalu banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang nantinya tumbuh karena saat dia masih menjadi tanaman hewan-hewan liar sangat sering bersarang di tanaman ini jadi nanti setelah dipakai buat media tanam anggrek jangan kaget kalau tahu-tahu muncul tanaman-tanaman seperti pepaya atau biji-bijian yang tumbuh tapi sebenarnya bagus ini untuk media pengganti atau opsi lain pengganti moss putih dia juga bisa menyimpan banyak sekali air cuma lebih cepat kering daripada moss putih selanjutnya ada pakis cacah ini ini adalah akar tanaman pakis yang dicincang ini media tanam yang sudah tidak asing buat kita semua ya media tanam ini sangat universal semua anggrek cocok bagi media tanam ini tinggal berlakuan kita saja seperti apa tapi jangan lupa bahwa tanaman pakis ini sebenarnya dilindungi jangan terus kalau ada pakis di pinggir jalan ditebang dan tidak boleh kalau mau ambil pakis cacahnya cukup cincang sedikit di bagian akarnya tapi tidak boleh menebang pohonnya seperti itu ini media tanam yang bagus untuk anggrek-anggrek teman-teman nah selanjutnya ada sabut kelapa atau sekarang disebut coco chips ini media tanam yang sangat umum ya gampang ditemui juga di lingkungan sekitar kita ini gak usah panjang panjang jelasin tentang ini ini sangat bagus buat pertumbuhan akar nah dengan catatan sabut kelapa yang dipakai sudah kering dan direndam air lebih dahulu sampai airnya pening jadi zat tanam di dalam sabut kelapa ini hilang oh iya teman-teman biasanya sabut kelapa ini umurnya cuma 6 bulan sebagai media selanjutnya dia akan bersifat racun ya jadi tanaman akan terlihat terganggu pertumbuhannya selanjutnya ada pakis dadu atau akar pakis yang dicincang kasar ini dimaksudkan agar rongga udara di dalam pot lebih luas lebih banyak sehingga akar lebih sehat ya kawan-kawan nah cuman yang seperti ini gak cocok untuk media tanam tanaman yang kecil karena susah nanti di potnya ini cocoknya untuk tanaman-tanaman anggar yang sudah besar sehingga potnya besar dan medianya butuh banyak dengan dibikin kasar seperti ini media akan lebih hemat dan lebih memperbanyak rongga udara di dalam pot sehingga akar akan lebih sehat selanjutnya ada arang ini tadi kenapa ada gambar sate ya emang identik dengan sate ya arang tapi jangan lupa ini juga salah satu media tanam yang sangat umum dipakai bahkan pekebun-pekebun besar juga banyak yang memakai arang untuk media tanamnya terutama untuk tanaman dendro kenapa? karena arang satu murah mudah didapat dan bagus dia tidak mudah berlumut tidak mudah berjamur dan juga tidak busuk awet makanya arang adalah salah satu opsi pengganti media tanam yang sangat bagus untuk anggrek terutama untuk anggrek-anggrek seperti dendrobium tapi tidak menutup kemungkinan untuk anggrek bulan juga memakai media tanam ini ini cocok buat teman-teman yang hobinya nyiram 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 dan nyiram ini selanjutnya ada pecahan dari gerabah ya ini biasanya genteng atau pot pecah ini jangan dia menganggap sepele ini kalau di luar negeri bisa disebut hidrotun nah ini kita anggaplah hidrotun dengan kearifan lokal ini bagus teman-teman buat media karena dia bisa menyimpan air tapi tidak dalam jumlah yang banyak dan tingkat porosnya juga tinggi jadi ketika kita siram nanti airnya itu akan langsung terbuang keluar pot kelemahannya berat tentunya dan kelemahan utamanya kalau tidak ada barangnya jangan sekali-sekali mecah-mecahin pot yang masih utuh untuk dijadikan media ya teman-teman pinbak atau kulit kayu kering kulit kayu ya teman-teman biasanya kulit kayu dari pohon pinas yang bagian luar yang sudah kering atau sudah lapuk ini sangat baik digunakan ini biasanya pekebun-pekebun anggrek di Eropa dan Amerika menggunakan media tanam ini teman-teman kenapa karena disana lebih mudah mencari pinbak daripada mendapatkan lumut spagnum jadi mereka memilih opsi ini kalau mau pakai media tanam ini teman-teman usahakan kulit kayu ini yang sudah sudah lapuk ya bukan yang masih baru karena jenis tanaman pinas ini kalau masih baru biasanya ketahnya masih berbau menggantung garpentin apa ya kalau nggak salah media tanam yang bagus buat teman-teman yang kopi nyiram juga karena media tanam ini poros air oke yang terakhir kita punya batu split atau kerikil ah yang bener bang ya bener memang batu split atau kerikil ini juga bisa untuk media tanam anggrek terutama yang pernah dicoba untuk anggrek dendrobium dulu kita bingung ketika menggunakan pot plastik dendrobiumnya udah agak tinggi ketika kita tanam menggunakan arang atau menggunakan media tanam media tanam yang ringan dia akan ropoh nah terus kita coba menggunakan batu split ternyata bisa tanaman tetap tumbuh subur dan juga berfungsi untuk pemberat supaya tidak ropoh ini cocok untuk teman-teman yang hobi nyiram juga nih karena untuk batu split jangan khawatir akar busuk karena terlalu basah yang terjadi adalah rawan terlalu kering karena ini media tanam yang cepet banget kering seperti itu teman-teman oke oke yang terakhir kita punya batu split atau kerikil ah yang bener bang ya bener memang batu split atau kerikil ini juga bisa untuk media tanam anggrek terutama yang pernah dicoba untuk anggrek dendrobium dulu kita bingung ketika menggunakan pot plastik dendrobiumnya udah agak tinggi ketika kita tanam menggunakan arang atau menggunakan media tanam media tanam yang ringan dia akan ropoh nah terus kita coba menggunakan batu split ternyata bisa tanaman tetap tumbuh subur dan juga berfungsi untuk pemberat supaya tidak ropoh ini cocok untuk teman-teman yang hobi nyiram juga nih karena untuk batu split jangan khawatir akar busuk karena terlalu basah yang terjadi adalah rawan terlalu kering karena ini media tanam yang cepet banget kering seperti itu teman-teman oke jadi ya 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 Terima kasih.